Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sementara itu, MN, ibu dari salah satu finalis Miss Universe Indonesia yang menjadi korban, menyatakan bahwa hingga kini putrinya merasa terpukul usai menjalani sesi pemeriksaan tubuh tanpa busana. MN pun mempertanyakan apa sebenarnya tujuan proses body checking yang dijalani putrinya. Terus terang saya sangat terpukul dengan kejadian ini, karena anak saya sampai disuruh baju begitu, karena awalnya itu anak saya menolak, cuman pada saat dia menolak itu, menutupi itu, bagian atasnya itu, dia langsung dibentak-bentak sama si pelaku, si OO itu. Jadi terus terang saja saya ingin menanyakan, apa sih maksud dan tujuan untuk membuat foto itu para finais dengan posisi tanpa busana. Dengan kejadian ini saya benar-benar sangat terpukul, benar mbak, benar-benar saya sangat-sangat terpukul.